Kondisi putra saya tidak dihiraukan, tidak ada. Putra dari Sunan Kalijaga mengalami perundungan hingga pengroyokan di sekolahnya. Akibat bullying tersebut, anak Sunan Kalijaga mengalami luka pelembam di bagian mata. Sunan Kalijaga bahkan mengatakan pelaku yang maniaya sang anak di Pekingi, Menteri Presiden Jokowi. Melalui akun Instagramnya, Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa perundungan tersebut dialami Sehan Sunan di sekolahnya. Saat kejadian, Sehan Sunan mengaku dikroyok hingga tak bisa melawan. Ia pun mendapatkan luka lebam di kepala, wajah, mata, hingga badannya. Sunan Kalijaga mengatakan pelaku bukan teman satu kelas dari sang putra. Namun pelaku terus mengejar Sehan hingga pengenyayaan terjadi. Tercatat Sehan mengaku dipukuli hingga 4 kali. Untuk peristiwa perundungan dan pengroyokan yang dialami Sehan, Sunan Kalijaga pun mengaku putranya kerap mengeluhkan pusing. Kasus ini kemudian dibawa ke ranah hukum. Sunan Kalijaga menyebut, orang tua terduga pelaku pengroyokan anaknya memiliki backingan seorang Menteri Kabinet Presiden Jokowi Dodo. Ada pengakuan dan ada permintaan maaf. Tapi mohon maaf sekali. Hati saya rasanya mendidih ya. Melihat peristiwa yang dimana sampai detik ini kami membuat laporan. Tidak ada, tidak ada empati, tidak ada itikat baik dari orang tua. Orang tua pelaku yang kemarin sudah bertemu dengan kami. Jadi mohon maaf saat ini saya lebih memilih jalur hukum ketimbang jalur kekeluargaan. Karena saya kemarin mencoba juga membuka hati saya, tapi ternyata saya dilecehkan. Saya tidak dianggap kondisi putra saya tidak dihiraukan. Tidak ada, bahasa bahasi sekalipun tidak ada. Kalau dari pihak sekolah mulai dari kemarin menanyakan, Bang, Pak Sunan bagaimana kondisi anandasyan setelah diperiksa CT scan-nya, guru-guru juga seperti itu. Tapi justru orang tua dari pelaku yang tahu nomor telepon saya, tidak ada rasa empati, tidak ada WhatsApp, tidak ada menghubungi saya. Seolah dianggap kemarin itu beres, selesai, sudah bertemu dengan saya, selesai, sudah meminta maaf.